Rektorat Universitas Sumatera Utara akan pecat mahasiswa yang terbukti ikut pesta sapu di kampus usu Medan Sumatera Utara. Minggu kemarin, petugas BNN gerbek kampus usu 20 mahasiswa positif narkoba. Rektorat Universitas Sumatera Utara mengonfirmasi sebanyak 20 orang mahasiswa usu yang terjaring razia BNN dan positif mengonsumsi narkoba. 14 orang diantaranya mahasiswa aktif dan 6 orang merupakan alumni usu. Jika mahasiswa terbukti terlibat peredaran narkoba, maka akan langsung dipecat atau drop out. Kita tinggal lihat saja nanti bagaimana prosesnya. Proses hukum kami akan ikuti, tapi usu akan tegas dalam konteks ini. Kami tidak akan intervensi sama sekali berkaitan dengan proses hukum. Karena ini menjadi bagian dari upaya pencegahan yang harus kita lakukan supaya rekan-rekan dan adik-adik mereka lain tidak ikut terlibat di dalam tindakan penyalahgunaan narkoba seperti ini. Sebelumnya Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Sumatera Utara, Minggu dini hari mengerebek area kampus Universitas Sumatera Utara. 47 orang diamankan beserta 118 paket ganja seberat 508,6 gram. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, INews, melaporkan.